Pemirsa Pusat Layanan Autis Bata meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk memberikan izin kepada mereka untuk menggelar pembelajaran tatap muka bagi siswa didik berkebutuhan khusus autis. Selama hampir 2 tahun belajar di rumah karena pandemi COVID-19 membuat orang tua kesulitan mendidik putra putrinya yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Piring, angkat, tinta, piring. Kepala Pusat Layanan Autis Batam Rinyatun kepada www.terasbatam.id Senin 20 September 2021 mengatakan, walaupun anak-anak autis yang menjadi anak didik di PLA tidak masuk dalam kategori anak-anak yang wajib mendapatkan vaksin karena dari sisi usia masih berada di bawah 12 tahun. Menurut Riyatun, selama masa pandemi ini, PLA memberikan melalui webinar dan Zoom meeting atau layanan video call untuk memberikan materi didik walaupun hasil yang didapat tidak begitu maksimal. Rinyatun menyadari bahwa syarat untuk digelarnya pembelajaran tatap muka ialah anak-anak sudah divaksin. Namun kategori anak yang berhak mendapatkan vaksin berumur 12 hingga 17 tahun. Pusat Layanan Autis adalah layanan yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun pemerintah Kota Batam berperan untuk memberikan fasilitas berupa bantuan kecil berbentuk kelengkapan ruangan seperti AC dan bantuan operasional. Pusat Layanan Autis ini diresmikan 28 Februari 2014 lalu memiliki dua kelas yakni kelas individual dan kelas transisi. Kelas individual terdiri dari terapi wicara, terapi okupansi, sensori integrasi dan pendidikan luar biasa. Sedangkan kelas transisi merupakan kelas lanjutan bagi anak berkebutuhan khusus yang sudah bisa baca tulis dan berkomunikasi. mengembangkan kelas yang sudah bisa baca tulis dan kelas transisi merupakan kelas transisi. Lempar bola sesuai warna ya, lihat, hijau. Tuh, terakhirnya hijau. Lempar. Oke. Dino, ini meja. Meja. Ini meja. 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 Ayo deh, beresin deh bukunya. Ayo, beresin bukunya. Dan mudah-mudahan tahun ini atau minggu-minggu ini dalam waktu dekat kami juga bisa tetap buka. Saya memohon dari Dinas Pendidikan Provinsi memberikan izin untuk PLA untuk segera tetap buka. Kenapa PLA, saya ingin PLA tetap tetap buka karena anak-anak ini perlu penanganan yang khusus. Mereka perlu ditangani dengan tim terapi secara langsung seperti apa sih. Kalau orang tua kita kasih program untuk di rumah, tapi mereka ilmunya masih kurang. Jadi kami mohon Dinas Pendidikan Provinsi juga mengizinkan untuk anak-anak kami untuk tetap buka, walaupun dengan waktu yang terbatas. Dan kami juga memberikan sif dengan prokes yang tepat juga. Dan orang tua juga berharap kapan mulai tetap bukanya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Dinas Pendidikan memberikan izin dengan kami. Syarat tetap buka ini memang anak-anak sudah divaksin yang umur 12-17. Sedangkan anak-anak kami, anak PLA ini usianya di bawah 12 tahun. Ada beberapa syarat memang kami tidak bisa memenuhi. Jadi kami mohon solusinya atau apa dari Dinas Pendidikan supaya PLA tetap masuk. Winner TV Kepri dari Batam mengabarkan.